Halo warga kampus, kali ini saya mau mengajak kalian ke tempat kedai kopi yang tentunya unik, asik dan harus kalian coba. Mau tau dimana? Yuk ikut aja langsung ke dalam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ya berasa seperti setiap orang yang datang ke sini harus merasakan adanya di rumah sendiri. Sebenarnya itu sih. Dan kita kasih nama Community Coffee itu sebenarnya untuk mengajak komunitas-komunitas yang ada di daerah Bintaro dan sekitarnya. Untuk main ke sini, ngopi bareng di sini, dan sharing ilmu di sini, dan sebagainya lah. Banyak banget, soalnya udah ada beberapa komunitas yang udah masuk ke sini. Ada yang lukis, ada yang curhat tentang anak-anak, ada yang main bareng anak-anak. Nah, itu salah satu dari komunitas yang sudah masuk ke Community Coffee. Untuk minumannya sih, kita minumannya, kopi kita kasih kisaran 30-45 ribu kayaknya deh. Oke, 30-45 ribu, untuk makanannya 45 ribu paling maksimalnya. Minimalnya 20-25 ribu. Ya, dan kita juga udah menyediakan minuman cold bottle di bawah, cold bottle. Nah, itu kita buat emang diutuskan untuk anak-anak pelajar, baik SMP, SMA, maupun orang-orang keliah. Dan dengan harga yang murah sih, gitu. Kalau minuman, saya rekomendasiin di Magic Sulapan. Nah, Magic Sulapan ini, kita ada di tempat kita, karena rasa kopinya lebih berasa, lebih strong, dan lebih creamy. Kalau pengen kopi yang lebih light, kita rekomendasiin mocha atau flavor latte. Nah, flavor latte kita, mungkin belum ada di tempat lain, yaitu honey latte. Nah, jadi ada campuran, biasanya kan ada vanilla, ada caramel, ada hazelnut, kalau kita menggunakan latte. Nah, apa? Menggunakan honey untuk proses pembuatan latte yang lebih light. Kalau makanannya, kita rekomendasiin. Snakenya ada singkong goreng. Nah, singkong goreng kita itu, kita ambil jauh dari Bandung. Karena memang rasanya, yang gurih, dan empuk. Beda sama singkong goreng yang lain, mungkin akan terasa keras kalau ini, gurih dan empuk. Dan, satu snack lagi, ada namanya bitterballen. Bitterballen ini, isinya kentang cincang dan ayam cincang. Kalau untuk makanan berat, kita rekomendasiin di nasi goreng rendang sama nasi marubara dulu. Itu udah jadi ciri khasnya komuniti sih sebenarnya. Karena udah dari lama, si komuniti buka, nasi goreng rendang udah ada. Pelayanan atau service di sini sih, sebenarnya kita lebih nyantai. Dalam arti, pengunjung bisa tahu banyak tentang kopi di sini. Bisa nanya-nanya tentang kopi sampai berbusa lah. Pokoknya bisa kenal banyak kopi di sini, sampai puas. Dan, customer juga kalau ingin membuat, pengen tahu buat kopi sendiri, Jadi, kita bisa bantu untuk mengajarkan, membuat kopi. Karena, udah beberapa kali, kita udah sering banget buka kopi cupping. Kopi cupping itu untuk, ini sih sebenarnya untuk mengecek rasa yang ada di kopi. Bagi orang yang belum kenal banget kopi, sampai tahu banget tentang kopi itu, kita cupping dulu biasanya. Yang sering datang ke sini tuh, lebih sering pekerja sih ya. Lebih sering pekerja, karena, mereka juga bilang, kalau di sini tuh lebih asik untuk ngumpul sama orang-orang kantor, Atau mengadakan rapat di sini, karena, lebih nyaman. Kita juga bakal, apa, mereka juga bilang, kalau di sini tuh lebih gampang dapetin inspirasi, Nah, di dalam sebuah bidang pekerjaannya, iya sampai segitunya dia. Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia warga kampus mengenai kedai kopi di sini. Jadi, untuk kalian, jangan lupa ya datang ke sini. Selain rasa kopinya yang enak, makanannya juga enak, tempat ini cocok untuk kalian nongkrong bersama keluarga, Atau mungkin bersama teman, atau segedar ingin menyendiri mengejarkan tugas. Itu dia dari kami, sekian. Sampai jumpa, orang kampus!